Intro Ya saudara, saya akan mengajak Anda untuk menikmati kelezatan dari bubur manado yang dijual di kota Sorong. Dan katanya rasa dari bubur ini sudah disesuaikan dengan selera dan lidah warga kota Sorong dan sekitarnya. Seperti apa kelezatannya? Ikuti saya terus. Walaupun kondisi warung makan yang terbilang sederhana, tetapi jangan salah, warung makan yang menyajikan menu makanan khas manado ini selalu ramai pembeli. Ya, warung yang menjual aneka makanan khas manado seperti bubur manado, midal, dan micakalang. Ini merupakan warung makan yang dibilang cukup ramai di kawasan kota Sorong, Papua Barat. Warung makan milik Ibu Olga Mira ini buka mulai pukul 8 pagi hingga jam 12 siang. Pengunjung harus rela mengantri untuk bisa mendapatkan tempat duduk dan menu makanan yang ingin dipesan. Kekhasan pada warung Ibu Olga Mira, sajian dan rasa dari menu olahannya sudah diramu atau diracik sesuai dengan lidah atau selera dari warga kota Sorong dan sekitarnya. Jadi, rasa dari bubur manado, midal, dan micakalang sudah dikreasikan. Dan untuk harga, proporsinya dijual dengan harga 17 ribu rupiah. Dan akan terasa lebih lengkap bila menikmati dengan tambahan menu lainnya, seperti ikan asin, telur rebus, dan tahu goreng, yang juga sudah disiapkan pemilik warung. Ini midal, ini bubur manado, dan ini micakalang. Tiga-tiganya hampir mirip, tapi mungkin rasanya yang beda. Dan jujur, ini pun saya pertama kalinya untuk merasakan makanan khas manado. Kalau untuk bicara kalian sendiri, rasanya di sini masih tidak diragukan lagi, memang enak. Bumbunya berasal banget. Terus kalau tubuh menado juga kayak gitu. Berhubung saya orang menado. Jadi, makanan ini tidak enak waktu itu. Apalagi di kota Sorong. Untuk perbedaan dengan tempat lain itu, di sini lengkap. Jadi, ada ikan cekanangnya, sayur suami, bawang korek, takut sambal, sambal, ini ruangnya. Jadi, lengkap. Padahal kan, kalau di tempat lain tidak selengkap seperti ini. Kalau mau lengkap, menado jauh. Di sini sudah lengkap, jadi pasang. Warung yang sudah berdiri sejak 5 tahun ini, selalu ramai akan pengunjung, terutama saat waktu jam makan siang. Banyak para karyawan di kota Sorong ini selalu menyempatkan diri untuk bisa beristirahat dan menikmati menu makanan khas manado milik Ibu Olga Mira, kota Sorong, Papua Barat. Pengelangannya hanya, ya biasa saja, cuma lembangnya. Cuma kan di situ, tidak cuma garang, vetsin. Kalau mie cekalang, lada. Tapi kalau cuma yang ini, cuma garang, vetsin saja. Karena kan ada ikannya sesiur-siur mungkin yang pakai enak juga di ikan siur-siur itu. Kalau bubur menado, di campurannya labu, jagung, beras, itu saja. Denk sayur, kangkung, bayam, kemangi. Itu di campuran. Nanti yang DPI ini di atas, ikan cekalang suwir, buah menggoreng. Ya saudara, itu tadi menu makanan khas manado. Baik itu bubur manado, mie cekalang, dan midal milik warung Ibu Olga Mira. Bagi Anda, warga kota Sorong dan sekitarnya, atau yang sedang ingin berkunjung ke kota Sorong, Anda patut untuk mencoba kelezatan dari makanan khas manado ini. Rian Evinarta, Eko Yanuardi, Kompas TV, Sorong, Papua Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!